Kita masuk ke master bedroomnya yang benar-benar gede dan kerasa luas banget Kenapa? Karena emang secara ukuran udah luas tapi ditambah lagi sama ini Jendelanya yang benar-benar besar Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah Nah kali ini kita lagi berada di Silasawangan lagi Tahun lalu kita pernah ke sini sih nge-review rumah yang satu ini ada di atas Nah ini kita diundang ke sini karena ada satu unit rumah baru namanya tipe Portico di klaster terbarunya juga Klaster Tilia dan seperti yang teman-teman bisa lihat rumahnya di belakang ini desainnya elegan, mewah, keren banget deh Tapi sebelum kita bahas rumahnya, gue mau nunjukin juga ke teman-teman untuk melihat lingkungan di sekitarnya Di kawasannya Silasawangan ini ada jalur untuk pejalan kakinya Dan ini jalan utamanya pun gede banget Ini kan gak tau nih lebarnya berapa nih ya rownya nih Tapi luas banget sih sumpah Dan ini pun terus segede gini terus sampai di gerbang depannya Silasawangan Dan bahkan di depan sana pun juga ada satu jalan yang sepanjang satu kilometer itu khusus untuk shopping street Nanti deh teman-teman lihat kalau dari view drone nya Dan sekarang kita balik lagi Oh iya disini juga kelihatan ya teman-teman ya kawasan sekitarnya ini adalah klaster yang the group yang lama yang lagi progress pembangunan tuh Itu juga kelihatan lagi pada diratain tanahnya, dibikin fondasinya Fondasinya disini tuh pake mini pile teman-teman Jadi dia ditanem Oke first impression rumah ini emang ya tadi gue bilang mewah, tropis Dan kalau kita lihat dari paling atasnya dia pake atap seolah-olah seperti atap datar Padahal enggak Itu atapnya model limas Dia pake genteng bitumen Genteng bitumen itu bisa dibikin ranganya dibikin agak lebih landai gitu loh Tapi air hujan tetep bisa ngalir lancar gitu Terus di atas teman-teman juga bisa lihat ada openingan yang gede banget Itu dari master bedroom, view nya luar biasa Bentar kita cek pas udah masuk ke dalam rumah Di bagian atasnya lagi, jadi itu kan gentengnya ditarik ke depan sama ke samping Seolah-olah kayak melayang gitu Dan yang cakepnya, di bawahnya dia pake plafon dari cornwood Untuk memberikan kesan tropis dan dia diwarnain coklat tua Lispelangnya juga kelihatan ya gede banget tuh Enggak dibahas dulu nih luas tanahnya berapa Oh iya, aku lupa Terima kasih Neng Mita sudah mengingatkan Jadi di rumah tipe Portico ini Luas tanahnya tuh tergandung dari tipe yang teman-teman beli Ada yang tipe standar, itu lebarnya 8 8 tuh segini nih Dari dinding ini, dinding harport sini Sampai dinding sini Itu 8 meter Terus panjang ke belakangnya 18 meter Tapi ada juga variasi luas tanah yang lain Sampai panjangnya ke belakangnya 20 meter Terus itu berbeda-beda sih Ini istimewa ya Ini unit spesial sih Ini spesial, udah dihook spesial Disini luas tanahnya 400 meter persegi Wow Gede banget tuh Sebenernya rumah disini tuh semuanya tuh adalah corner unit Kenapa? Karena semua rumah punya lahan samping yang besar Taman samping yang besar Atau side garden yang besar Kita lanjut bahas si rumahnya Satu yang bikin gue gagal fokus adalah si canopy-nya ini Ini dia disupport sama dua pilar besar Disini sama disana Dan itulah kenapa namanya unit ini portico Portico itu memiliki arti dua pilar gitu Ini kelihatan ya disini juga ada taman-tamannya asik banget nih Ijo-ijo banget Karena emang disini lah katanya tuh luas Areanya kan 102 hektare Tapi yang dibangun jadiin perumahan hanya 45% 50%-nya lahan hijau Dan emang dulunya disini tuh area golek Jadi pohon-pohonnya pun gede-gede Pohonnya juga gak pada didebangin teman-teman Itu dipindahin gitu loh teman-teman Jadi gak ngulang dari kecil lagi pohonnya nanemnya Keren sih Dan dinding ini juga berfungsi untuk memberikan barrier Jadi side garden-nya gak langsung kelihatan dari luar Terus disini juga ada UV box untuk Kalau kita nerima paket Ini paket besar, paket sedeng Dan ini makanan Terus juga disininya ada Si tempat sampah Jadi kalau Jadi tempat sampahnya gak terexpose ya Dari luar Dan kerennya udah dipikirin gitu dari awal Cus ya Nah kita geser ke area Carportnya Kayaknya jadi agak mundur lagi dulu Carportnya yang teman-teman bisa lihat Disini ada Carport selebar ini Cukup lah ya buat dua mobil Terus yang menariknya Ini dia sebenarnya kan disemen aja nih Disemen tapi Dikasih aksen tali air kayak gini Buat air biar bisa ngalir dengan lancar Ini yang bikin tali airnya rapi Dia itu pakai list U aluminium Kemarin ada yang kasih tau kita nih Kalau biar rapi bikin tali air Pakai list aluminium U Dan divariasi warnanya Wih cakep Sebelum kita bahas ini Ini juga ada kelihatan kan Area sisaan lahan samping Kayak karena unit ini 400 meter persegi Tuh Teman-teman bisa lihat Dibikin taman juga Kedalam sini Dibikin taman Dan bawahnya cakep nih Disusun pakai stepping stone gini Terus ada batu koral warna abu Batu apa? Kalau yang warna abu ini Pelabuhan Abu pelabuhan Abu pelabuhan Bener Terus ada taman-tamanya di Sisi-sisinya Cakep juga ini Dindinya Kampingnya juga dikasihin tali air Tali airnya tuh juga gak yang ini loh Ada jarak-jaraknya gitu Garisnya Oh iya ya Kayak ada polanya Oh iya Oke, kamprot lagi juga Terus ada lampu outdoornya Disusun nih Cakep banget Ini kalau malam pasti keren banget ya Oke Lampuannya kapan? Masuknya Kalau masuknya bentar Kamping dulu ya Luarnya bagus banget soalnya Oke Terus Kalau kita lihat juga Bagian atasnya ini teman-teman Susunan dari kanopinya tuh Dia pakai tempered glass Dengan bukaan yang gede banget Disusun Disupport oleh rangka besi hollow Ini kayaknya 5x10 nih Gede-gede Dicat warna hitam Dan kalau kita lihat Dari bawah sini ke atas Cakep banget Karena kelihatan tuh Pelafon-pelafon Pakai conewoodnya Tuh yang paling atas Terus openingan ini Kamu suka gak un Perpaduan warnanya? Suka Soalnya netral gitu loh Terus ini tuh loh Bikin cakep Apa? Conewoodnya gitu Oh iya ya Oh iya dari tadi kan Kita mention conewood Mungkin bagi teman-teman Yang belum tahu Baru mampir ke channel kita Conewood itu adalah Material engineering wood Jadi dia tuh sebenarnya Dari semen Sama serat fiber kayu Dicampur Sehingga menyerupai Kayu Ini pun dicatnya juga Kayak gini Nice Oke Kita belum masuk dulu Biar pada penasaran Kita bahas side gardennya dulu Sini ada satu poin yang penting nih Menurut gue Ini kan ada pohon Sekilas Kalau kita lihatnya gini doang Oh yaudah ini pohon Tapi Kalau kita lihat ke atasnya Ternyata dibikinin Lubang nih Bukaan Biar si pohon ini Bisa tumbuh ke atas Bukan ke samping Yoi gak Keren ya Ini juga Tamannya Gila ini luas banget sih Saking lebarnya Dia bahkan dibikin kayak Taman-taman yang Berasa di resort ini Ini ada side stepnya lagi Buat menuju ke belakang Dan yang paling istimewa Disini ada kolamnya Dikasih air mancur kayak gini Dan ada tanaman teratainya Cantik banget ini Ini berasa healing Healing gak perlu kemana-mana Kesini aja Di rumah aja ya Di rumah aja Dan karena dia punya side garden Satu Kalau kita lihat kesini Tuh Langsung kelihatan area livingnya Dan kelihatan juga Istriku yang cantik ini Gak kelihatan Oh kamu ketutupan kamera Dan kita bisa lihat juga Ada wajah sampingnya Di rumah ini nih Tuh Wih Gede-gede banget ya Di rumah ini ya Keren Keren Ini ada juga Kamar tamu Tapi nanti kita kesana Dan disini Tuh Ada area santuy Ada area santuy Kayak gini Cocok nih Siapa tau Temen-temen ada yang lagi Nyari inspirasi Buat bikin taman Bikin Apa sih istilahnya ini Apa istilahnya ya Oke Disini juga kelihatan Area backyard Kenapa teratus meter Jadi masih ada siswahan Gede banget Di belakang Aku bisa lari-larian Eh bahkan disini Ada ini loh Tempat main golfnya Tuh Ada hole-nya Satu Dua Terus sana ada tempat Nyantuy lagi Bisa dibikin kolam renang Bisa dibikin apa ya Macem-macem ya Aku juga suka Istriku nih Kalau kita lihat Perhatiin Batas dindingnya Dari rumah ini Dia gak cuma Full dinding gitu Tapi divariasiin Sama rangka-rangka Besi kayak gini Karena namanya juga Ditanam Cakep banget nih Disusunnya Udah yuk ke depan lagi Oke Dan ketika ke depan Saatnya kita ganti Sama Neng Nifta Coba sini Kameranya aku ambil alih Yuk masuk ke dalam rumahnya Naik dua anak tangga Wah pintunya gede banget nih Warna hitam ya Wah iya ya Kontras sama Konduk sebelahnya ya Tingginya berapa ini pintunya Nggak tau Tiga meter kali Sejauh dari aku Wah Dalamnya tuh kan langsung ada living room kayak gini ya Yang gede Yang gede Tapi Tambah luas lagi tuh Gara-gara di tinggi sama kaca-kacain loh temen-temen Dia full kaca Jadi temen-temen yang tadi itu Tampak seperti ada di dalam rumah juga gitu Padahal di luar Enak banget lagi bersantai disini Kok kamu jadi pewe banget gitu sih Iya Terus tau nggak Kenapa yang bikin ruangan ini juga tampak lebih luas Karena silingnya tuh tinggi banget temen-temen tuh 4,3 meter Wow Lampu di tengahnya tuh dikasih lampu gantung yang gede kayak gitu Ya kan Jadi dia kayak poin dari ruangan ini gitu loh Gede banget ya Bagus ya Terus ada Plafonnya tuh juga dibikin ada tali airnya gitu ya Warna hitam ya Iya Jadi kayak variasi gitu Ini model upselling kan berarti Iya Aku salah fokus juga dengan kursi itu Kok bentuknya lucu juga ya Oh iya bener Jadi selain sofa Disini ada satu kursi yang unik juga nih Bentuknya Jadi disini ada udah disiapin penyangganya gitu loh Wih Kayaknya ini enak Kayak buat baca bersantai gitu Beli apa beli? Beli kursinya Gimana ya? Bentar ya Aku mau nutup pintunya dulu Oke Untuk area TV-nya ini juga Menurutku menambah kesan mewah pada rumah ini Dia kayak gede banget gitu kan Emang ini tuh kan buat area TV Tapi dia dikasih wall panel Itu sampai atas temen-temen Wow Ini gak tau ya Kalau di kamera kayak coklat Kayak gold gitu kali ya Iya coklat agak gold Ini tuh HPL ya temen-temen HPL terus di full sampai atas Kayak megah banget ya Sampai atas gitu Dan di tengah-tengahnya sini emang udah disediain Kayak ngeframe gitu buat area TV-nya temen-temen Nah di bawahnya ini Pakain marmer dong temen-temen Biar tambah cakep Wow Tuh marmernya Dia dibikin kayak jadi floating table gitu ya temen-temen Buat naro dekorasi Cakep banget ya Ini sama ya kayak coffee table juga pakai marmer ya Iya Cuma beda warna Cuma itu juga Ini lantainya pakai marmer loh Masa sih? Wow Oh iya coy Apakah kamu melihat map disini? Mana coba 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 sebentar Mana? Jadi semakin kayak orang itu bisa dilihat dari jumlah map yang ada di lantai rumahnya ya Oh gitu ya? Pas masuk Marmer nih gila nih Ini marmer kayak gini jadiin lantai Biasanya berapa sih biayanya? Mungkin sekitar 2 jutaan per meter? Ini tergantung jenis marmer Oh gitu? Karena marmer itu juga macem-macem Jenisnya ada yang marmer lokal Ada yang marmer apa Aku kayaknya tahu Yang mahal itu statuario ya Yang dari Itali Salah satunya yang bagus juga ya Terus aku mau kesini dulu nih Sebelum udah kelihatan ya Area ID-nya ya Iya Kita kesini dulu Oke Jadi ini bisa dibuka loh teman-teman Sebenarnya untuk ditutup aja udah kelihatan ya View-nya gitu pemandangannya Tapi bisa kita buka juga Wih ini lumayan berat loh Karena Kopongnya bagus nih Oh iya dia gak yang kopong gitu loh Kalau diketep Apa sih ini emang khususnya aluminium gak? Aluminium Cuman aluminium itu sendiri itu Itu kan juga macem-macem jenisnya Ketebalannya ya kan? Termasuk si tempered glassnya ini juga kan Macem-macem ya ketebalannya Iya Gila Openingnya full banget ya Wow Kebayang gak sih kalau misalnya ini dibuka itu rasanya tuh rumahnya fresh banget Apalagi di belakangnya ini udah kebentuk tanaman ya Taman hijau kayak gini BTW ketika udah kamu buka gini suara gemercik airnya disitu kedengeran Situ ada cermin ya Nah di pojok sini ada cermin Ini pinter juga sih Naruh cermin disini dari bawah sampai atas Waktu siling ya Biar menambah kesan Luas lagi pada ruangan ini Padahal luas banget sih menurutku ini ya Wih kamu tersorot matahari jadi cantiknya tambah-tambah Glowing ya Glowing sis Oke Kalau teman-teman perhatiin Begitu masuk ke area sini sebenarnya ada sedikit perbedaan juga ya Oke apa tuh? Dia itu silingnya gak setinggi yang living room tadi Eh sebentar sebelum bahas itu Oke Situ kok ada celah juga bukaan? Nah nanti disitu ada sesuatu Oke Kita lihat ya ntar ya Kalau teman-teman lihat ya Ini ada perbedaan loh silingnya Pas masuk ke dining dan kitchen area Oh iya ya Kan atasnya beda lagi dia Jadi kayak pembeda Pembeda ruang Pembeda area Pembeda zoom Tepannya itu sebagai pembeda ruang Itu apa? Mau beli wine mas? Ya iya ma enggak sih Saya jualan nih Mau yang ini Mana? Sebentar Sebenarnya ini adalah area kosong aja gitu Area bawah tangga ya Iya jadi kosongan aja Ini suatu inspirasi aja gitu Tergantung pemiliknya itu hobi apa Kalau misalnya hobi nge-wine Koleksi kayak gini Enggak bisa Misalnya jadi Apa? Perpustakaan mini juga bisa loh Oh iya ya? Jadi buku-buku gitu Tersimpan disini Tertata rapi Kayaknya kalau aku perpustakaan aja deh Oke Sekarang kita ke dining area Sama ada kitchennya disitu ya Nah untuk dining area juga ini Disini kayak ada meja bar dulu nih Sebelum makan gede Ini mungkin lebih untuk ke area nyantui kali ya Iya Pengen santai-santai kayak gini kan Dia pake stool bar juga yang tinggi Jadi bersantai disini berdua sambil ngobrol gitu kan Laptopan bisa juga kali disitu Bisa banget disini WFH bisa banget juga Enak nih Dan ini pake marmer juga ya temen-temen Wah Wah mewah Semuanya pake marmer sih Istimewir WFH Kayak istri gue nih istimewir Nanti Ah sebuah makan gomba Oke Aku juga suka sama warna kaki mejanya ini loh Kayak perpaduannya bagus ya Sama warna abu-abu dari marmer Dan dari kursinya ini Coklat muda gitu ya Iya Untuk di area makannya temen-temen Dia lumayan besar Jadi kita bisa naro meja yang gede juga nih Dan ini sih kayaknya Aduh gede Kamu mau ngangkat? Iya Kenapa? Kayak kayu ya Kayu solid ya Kayu solid ya kayaknya Bagus ya Ini istimewa halus banget loh Sebenernya bentuknya tuh simpel gitu loh Kotak aja gitu Cuman karena dipadu padan Dengan kursinya ini juga nih temen-temen Keliatan gak ya dari sini? Yang sana aja Nih kursinya juga Full Ini ada bantalannya empuk Disini juga empuk gitu kan Warnanya Memilihan warnanya Bahkan disini ada list goldnya gitu Oh iya Iya kan Detail kursinya tuh gak? Yaudah gitu aja Ini bener-bener ditentukan ya temen-temen Ini pilihannya yang tepat tuh Dan ini contoh untuk penataan di mejanya kayak gini Pake piring-piring hitam Pake sendok orang kaya nih Berlapis emas Boang tuh emas? Ya enggak Warnanya gold gitu Langsung kita masuk ke area dapurnya ini temen-temen Dapurnya disini sebenarnya ada yang istimewa juga Dia double kitchen Udah keetan ya di luar Oh iya 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 Jadi di luar dapur kotor Di luar ini untuk dapur kering atau dapur bersih Nah untuk dapurnya ini Satu area lurusin aja sepanjang ini Full sampai sini Disambung sama area kulkas Oh iya 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 Nah untuk pemilihan Apa nih namanya HPL-nya Ini sama Diserasiin sama area TV tadi Kalau temen-temen Oh yang sana ya Oh iya Gak matching gitu loh warnanya Ada pengulangan warna Karena dia masih S1 ruangan sebenarnya Enggak ada sekatnya kan Terus dipadu pada dengan top table Marmer lagi temen-temen Wah langsung kelihatan mewah ya emang ya Betul Kalau top table gini dipakein marmer Cuma dari pengalaman ku pake marmer di rumah juga Itu dia agak menyerap ya Menyerap air gitu loh Jadi emang harus lebih ekstra Perawatannya juga gitu Nah untuk backslash-nya dipakein black mirror nih temen-temen Dipakein juga light strip disini Oh iya Ih keren banget Jadi ada ambience light-nya gitu loh Terus disini kan sink Sinknya juga nih pakenya juga bukan sink abal-abal ya Kalau udah rumahnya begini Frankle Dia terus dalam juga Dalam banget Dan dia gak Kalau diketok tuh gak kokong gitu loh Ada peredamnya di bawah Jadi kalau nyucu piring gak berisik gitu loh Sink mahal ya pasti ya Ini juga bisa digeleng-geleng ini Kamu pasti megang kerancing suka digeleng-geleng gitu sih Terus disini untuk area masaknya nih kompornya disini Cuma menurutku ada yang kebalik ya Kenapa? Karena disini kulkas nih Kulkasnya gede juga nih Kulkas Terus harusnya sebelahnya kulkas itu adalah area untuk sink dulu Kalau kita ambil bahan makanan kita cuci dulu Kita potong-potong baru kita masak Oh iya bener Cuma itu ntar bisa lah Ini kan masih show unit ya temen-temen Itu bisa diatur lah Sesuai dengan kebutuhan aja Enaknya kayak gimana Itu tuh ada istilahnya Kitchen working triangle Oh emang ada istilahnya ya? Iya Oke Terus dia itu juga memanfaatkan Apa namanya Area atasnya ini full Wow Dibuat bener-bener full Jadi gak dikasih sisa gitu loh Jadi untuk penyimpanan Untuk storage itu rapih Masuk ke dalam semua Gak ke-expose dari luar gitu Dan dia dikombinasi sama open shelf kayak gini Sama kabinet-kabinet yang terbuka Ini bisa untuk naruh dekorasi Kayak gitu kan Itu emang dibikin agak ini ya Yang apa Terbukanya agak masuk ke dalam Yang paling atas Lebih menjurut ke luar Ini kan sebenarnya sama ya Kedalaman Kedalamannya tuh sama kayak yang bawahnya Oke Ketika ini bisa makan juga Ntar pas cuci pilih Kecedot Iya kan Soalnya kan disini buat kayak batas Beraktifitasnya orang gitu loh Aku boleh buka ini gak? Terus disini ada sesuatu nih teman-teman Yang tersembunyi Wih Wah ini pemanfaatan yang sangat baik Yang menurutku ya Ini yang cerdes juga Jadi ketika kita kayak gini ya Mau ngambil sesuatu tuh gak perlu kayak Nunduk-nunduk gitu Jogok-jogok mungkin yang sering dipakai Gitu bisa banget nih Ditaruh disini Enak gitu loh Kok tinggian kabinetnya? Tinggian akuan Oke sekarang lanjut ke belakang dulu kayaknya Oke Karena belakangnya udah kelihatan Jadi semuanya tuh kalau teman-teman perhatikan ya Pake full kaca kayak gini pintunya For to ceiling semua Sliding door sih ini ya Contohnya Iya betul Dan ini hitam ya Kayak tadi sih sama semua Aku jadi inget pertanyaan netizen Sebentar Kalau rumahnya banyak kacanya Gimana gak bersihnya? Jadi bersihin aja Iya juga sih Lagian jaman sekarang banyak ini gak sih Jasa-jasa kayak gitu Klinik Bersih ya? Dipilih aja di Instagram Apa dimana banyak kok Jadi buat pusing Nah kita masuk nih teman-teman Masuk sih Keluar Kita keluar Ini untuk dapur kotornya gitu ceritanya Bisa buat laundry area juga nih disini Oh iya Nah dibelakangnya dikasih Ini cornwood ya? Iya cornwood juga Cuma ada rangkanya dulu di bawahnya Iya Di belakangnya sini bahkan ada cornwoodnya juga loh teman-teman Jadi bukan dinding polosan gitu Jadi fasad belakangnya tuh masih ngebentuk gitu ya Coba aku tarik ke atas Oh iya coy Ada wajah belakangnya Wow Terus untuk kanopinya disini Dipakein rangka besi kayak gitu teman-teman Cukup tebel ya Yuk Ditata Terus dipakein tempered glass Apa solar tov aku kurang tau sih ya Terus dia dibikin ini loh Di bawahnya kan gak ada supportnya Nah itu ternyata rangkanya diiketin Sama rangka tuh Ke tembok rumahnya Gak diiket sih Iya maksudnya ditang Nah ini dia Sisa halaman yang luas Jadi kalo teman-teman beli yang 400 meter Itu teman-teman bakal dapetin halaman belakang yang luas banget kayak gini Coba kamu lari-larian deh Capek Oh capek ya Wah enak banget sih bakal puas banget sih ini Berapa? Selasa holiday tiap hari di rumah Pertanyaannya adalah berapa ya harga rumahnya ya? Nanti doang di akhir Asik Asik Yuk masuk lagi yuk Masih ada satu area yang belum mampu explore di rumah ini Yaitu Taraaa Apa coba? Apa? Keliatan ya? Keliatan Di sini ada kamar mandi ya Untuk di lantai satunya ini Kamar mandinya sih lumayan ya Untuk pembagiannya disini ada area shower Terus disini ada kaca buremnya nih Dikasih jendela kaca burem ini bisa dibuka Yang bawah jendela mati Untuk pencahaya nih Kalo siang-siang kayak gini jadi terang banget Gak usah pake lampu Terus ada yang unik juga nih teman-teman disini Ini variasi sih sebenernya ya Variasi biar kita kayak lebih ini kali ya Karena ini kan area basah Biar gak licin juga dan untuk variasi Bagus ya Itu pake apa sih? Ini pake HT sih Homogeneous style Iya HT yang sama nih Ini motif putihnya juga tuh Pake HT yang agak Keset 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 Ini juga udah disediain nih teman-teman Untuk water heater Oh iya Jadinya ntar gak usah Perlu bobok-bobok lagi Udah ada Bobok tuh tidur Bobo-bobok Kita geser kesini Di tengah-tengahnya Pas pintu masuk tadi Itu ada washtuffle Sama ada Kabinet cerminnya kayak gini Wih cakep banget Eh dalemnya ada warna gitu ya Dalemnya di laris HPL Penyipangannya cukup banyak ya Dan ini juga cerminnya gede banget Sampai atas Padahal kita kalo ngaca kan gak sampe atas Ya kalo orangnya setinggi aku iyalah Sampai atas gitu Enggak kan Ini washtuffle Terus Gitu lah Ada Buat penyimpanan lagi disini Dan di pojokan sini Untuk bertatap di pagi hari Terus Kita liat ada pintu lagi BTW ini belum ada pintunya Karena masih rumah contol Karena kadang ada yang Ada yang nanya gitu loh Pintunya kemana kak Kita tidak tau pintunya dimana Nah Nah temen-temen Jadi ini adalah kamar tamu Yang keliatan tadi dari luar Oh ini akses keluar Jadi kalo misalnya lagi ada tamu Itu bisa pake kamar ini Dan tamu itu gak perlu masuk Pake pintu utama gitu loh Atau dia punya pintu sendiri ya Ya jadi dia kalo mau keluar Keluar masuk tuh juga bebas Punya pintu sendiri ini Pintunya juga Lagi-lagi pake full kaca sampe atas Jadi dia langsung ada kemandananya juga Keluar tadi Ya kan Nah disininya untuk area istirahatnya temen-temen Kok kamu naik tangga dulu? Ya tuh dikasih level pembeda sih Biar lebih tinggi gitu Area kasurnya Disini juga jendela lagi loh temen-temen Bukaannya banyak ya Bukaannya banyak Jadi bener-bener terang banget Bener-bener hemat listrik Beb disini Iya Disini untuk area kasurnya kayak gini Terus disini untuk Working area-nya ya Iya Untuk area apa aja sih Ini laptopan lah Untuk baca-baca Dan gak mau rugi juga dong Gak mau rugi Ini mau dikasih kabinet juga Oke oke Jadi untuk naro-naro dekorasi Atau naro-naro Peralatan yang lainnya tuh Ada disini semua gitu Ini semuanya ada ambience lightnya gitu ya Di atasnya ya Bahkan disini semua juga ada loh Oh iya coi Aku suka deh ini Di variasi gitu Jadi ada yang tertutup Ada yang terbuka gitu Untuk dindingnya aja ada kayak Listnya gini loh temen-temen Dia dikasih wallpaper ini sebenernya Oh wallpaper nih Wallpaper warna krem gitu Terus dikasih list Warna hitam biar kontras Biar kontras gitu Terus untuk lantainya Oh dibedain lagi ya Iya jadi pas masuk ke dalam Kamarnya ini Dia dipakein Vinyl Oh Kembeda vinylnya pake apa tuh Oh ada listnya Oke 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 Di belakangmu ada Ada Lemari Lemari pake ya Iya Oke untuk Lantai satunya udah aku explore semua ya Iya Mungkin ada pertanyaan Belum ada bu guru Oke Sekarang kita lanjut yuk ke lantai dua Oh lewat situ ya tangganya Oh Nah tangganya ngumpat Ditaruh di pojokan Ih tangganya bercahaya Wow oh ada light stripnya lagi Jadi lampunya lightingnya bener-bener diterhatiin banget Terus Nah untuk area tangganya ini juga Dia terang ya cukup terang Karena disini ada Jendela Ini dikasih silen warna hitam gini Jadi area tangga tetep terang Udah terang ditambahin light strip Iya betul Untuk railingnya ini dikasih besi warna hitam juga Terus ini semuanya pijakannya di lampu-lampunya loh Ih cakep banget ya Mau ngintip kamu Mau Di dalam sini dia ngumpet Oh ini tuh agak kayak dimajuin ya Iya Jadi Oh Dimajuin terus dikasih step nosing juga Jangan lupa dikasih clean ya Biar tetep Jadi gak gampang kotor Iya gak gampang kotor Dan tetep jadi estetik gitu loh Nyambung sama ininya lantai Nah kita sudah memasuki lantai dua teman-teman Tapi kalau teman-teman lihat disini ada tangga lagi Dan ada tangga lagi Wow kemana kah Sebenarnya berapa lantai rumah ini ya Ini tuh adalah private working area Nah cozy banget kan tempatnya Terus belum aku jelasin macem-macem Ini nih Yang kelihatan tadi Oh celah ya Jadi disini tuh emang sengaja gak ditutup full tembok gitu Jadinya kita masih bisa ngeliat ke bawah gitu Misalnya masih bisa manggil juga nih yang lagi di bawah Siapa yang lagi di bawah? Ya siapa kah yang gak ngerti Dan ini tuh ceilingnya juga tinggi loh Oh double head ceiling juga ya Betul Wih dih 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 Sealingnya cakep banget Nah karena ini ceilingnya juga tinggi Coba ngeliat lihat deh Gordon ini juga dipakaiin sampe atas loh Iya tadi aku juga merhatiin tuh Sampai atas Eh kamu ngapain? Buka Gordonnya Biar lebih terang Oh wow 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 cakep banget Ini tuh pemakaian Gordonnya tuh Dia bukan tipe yang black out gitu loh Jadi masih ada cahaya yang masuk sebenarnya Cuma ketika kita pengen lebih terang lagi Bisa dibuka Dan lihat dong Ini tuh bener-bener full loh Ini bisa dibuka Emang view-nya apa sih coba aku ngeliat Itu view-nya yang tadi Samping rumah itu Side garden Sini gede banget Bener-bener bisa dibuka sampe atas Tapi yang paling atas itu gak bisa dibuka Dia jendela mati Cuma untuk Maksimal lincah yang masuk aja Oke Udah deh Jangan tanya ya Bersihnya kayak gimana kak Tuh Gak tau Pikir lebih aja deh Itu pake kayak gimana sih Oh model katrol Ini ada dua Yang ini buat nutup Yang ini buat ngebuka Oh model katrol gitu ya Tuh Oke Jadi di lantai dua ini tuh Ada dua kamar tidur temen-temen Salah satunya ini yang di pojok sini Ini ceritanya diselap Jadi kamar tiduranan cewek Yang serba pinki-pinki Pinggi-pinki Lucu banget ya Gemes Jadi warna pinknya itu divariasi sama warna putih Jadi kontras Dan cute banget sih Untuk di pojok sini Untuk area kasurnya Di setiap ruangan udah pasti ya Ada jendelanya Disini tuh juga ada jendela nih Goden sama fitras Jendelanya juga ini ya Kalau ini jendelanya Pemandangannya langsung halaman belakang tadi Oh tapi ketutup fitras Gak apa-apa Pokoknya gitu Jadinya anak Kalau misalnya bangun tidur gini tuh Langsung liatnya Wah ijo-ijo gitu loh Terus dia pake headboard yang Tinggi juga ya Iya headboardnya ini Yang kayak dikasih Ada kain-kainnya gitu loh Jadi enak banget untuk sandaran Terus dia ditarik aja full sampai atas Jadi untuk dinding area sininya Semuanya headboard Aku dari tadi ngeliatin atas juga Ini plafonnya pake shadow line ya Di ujung-ujungnya Iya Shadow line atau alias tali air Jadi terkesan lebih Minimally simple gitu ya Dan kalau temen-temen perhatiin juga Semua gordannya tuh Reli ngumpet loh Emang dibuatin rumah kayak gitu dari tadi Rumah isi apa? Rumah gordannya Lemari pakaiannya ini Langsung terintegrasi juga Sama meja belajarnya Jadi nyambung gitu Ini lemari pakaian Terus ini untuk meja belajarnya Dan peletakannya ini pas banget temen-temen Karena depannya lagi-lagi ada jendela Jadi terang banget gitu loh maksudnya Jadi kalau misalnya buka gorden Gimana-mana kemandangannya bagus ya rumah ini ya Iya loh Side garden itu yang pohon tadi ya Pohon di kanopi itu ya Tuh menembus sampai atas Terus ini yang juga Apa? Pelafon-pelafon Di setiap kamar tidur Ada kamar mandinya Untuk di rumah ini Tuh Untuk pemilihan Lantai dan dindingnya Sama sih Kayak yang tadi di bawah Bahkan di sini juga sama persis Ada geret-geretnya Ada untuk water heaternya Jendelanya juga sama Dan di sini tuh Menariknya juga dikasih Cerminnya kayak gini ya Iya loh Dua ya Terus cermin Satu gitu aja Bahkan di sininya tuh Dikombinasi cermin lagi Ditarik sampai di atas Closet Ini juga kabinet cermin Cermin-cermin Tapi kabinet cermin sih Ya hampir sama lah Kabinet cermin Jadinya Ada funksinya gitu loh Cerminnya pas dibuka Untuk area penyimpanan Aku juga fokus juga Di sini ada Disiapin colokan Kalau aku beda fokusnya Ini Apa sih Kok gemes kayak gini Sebelum kita keluar Di sini juga ada Satu spot juga Pojok inspirasi Kalau kita bilang Daripada jadi blind spot Jadi kita buat aja Kayak ini Lemari-lemari kabinet Ini pasti ini Penyimpanan Pasti Ini namanya dummy book Emang ini Fungsinya untuk dekorasi Oh gitu Oke Oke kita ke sebelahnya yuk Yuk Sebenernya ini sama ya teman-teman Tapi cuma untuk stylingnya aja yang beda Sebentar Kan bener kan Kamar mandinya juga di sini kan Sama persis ya Cuman kalau untuk di kamar ini Kalau teman-teman lihat Pemilihan warnanya tuh Lebih ke untuk anak cowok ya Oh gitu Tadi kan lebih kayak cerah Oh iya iya Pinggi-pinggi Biru-biru gitu Bedanya sama yang disebelah Kalau di sini untuk lemari pakaian Oh iya 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 jak terus dipakein kaca gede banget kaca cermin gede sampe atas full terus dikasih list warna hitam jadi kontras banget sama warna mejanya juga nih yang putih-putih kayak gini ini ngambung loh bahkan ini kan kasurnya disini itu bedside table nya dibuat kayak menyatu seolah-olah ya oh iya ya warnanya sama ya terus yang aku suka tuh permainan dindingnya tuh dia gak polos gitu loh jadi untuk dindingnya karena disitu dia udah cermin dilanjutin lagi nih biar gak dinding polosan dia dikasih wall panel juga nih temen-temen terus divariasi sama black mirror kayak gini nih aku tetep bisa ngeliat kamu disitu hai kita lanjut ke master bedroom yang ada di lantai 2 sedikit ke atas ya tadi aku belum bilang dia ini pake kaca oh iya ini railingnya pake tempered glass ini dengan rangka besi besinya dicadok gitu ya wih kita masuk ke master bedroomnya yang bener-bener gede dan kerasa luas banget kenapa karena emang secara ukuran udah luas tapi ditambah lagi sama ini jendelanya yang bener-bener besar wih kalau kita buka itu pemandangan di luar langsung berasa ketarik ke dalam gak ada yang padahal masih tetep di luar tapi ini kalau aku kayak gini kayak ada pemandangan loh maksudnya kayak ada lukisan iya walaupun pemandangannya saat ini ya pohon gede itu loh jadi lukisan oke terus kalau aku lihat itu kayaknya gordennya belok ya iya coba ini aku tutup dulu tapi ya ini railnya lagi-lagi di rumah ini semua gordennya railnya diumpetin di belakang plafon ada rumahnya ya ada celahnya ini itu gordennya modelnya gini ada agak nge-curve gitu disininya oh iya terus ini gordennya pakai blackout biasa lah ya gorden kan ada yang sininya fitras terus sininya blackout biar cahaya gak bisa masuk ke dalam kamar nah disini kan kelihatan lah ya ada kasurnya namanya juga kamar tidur utama disini kayaknya dia pakai kasur king size ini juga lagi rapi banget nih spraynya kita gak dudukin deh biar tetep cakep kayak gini gak papa dan aku juga suka dia pakai spraynya terus warna sarung bantalnya yang ada gold-goldnya jadi lebih terkesan mewah juga disini di belakangnya ada headboardnya dikasih HPL juga ini warna coklat tua terus nyambung headboard keatasnya lagi-lagi dikasih list ini pakai headboard yang bahan fabric terus ada kayak busanya gitu kalau dipegang enak nih sama sih kayaknya di kamar anak tadi ini kalau kita perhatikan ke atas juga plafonnya cakep banget nih dibikin up ceiling sebenarnya konsep plafonnya hampir sama lah ya dengan yang di bawah di private working area tapi emang dibikin kayak gini jadi kesannya lebih luas lebih mewah disini juga ada area TV nya jadi kita bisa langsung nonton TV disini ini kayaknya ukuran 55 inch nah lagi-lagi kalau bikin TV kayak gini tempat TV kayak gini harus beli TV nya dulu baru kemudian diukur nih atau paling enggak tahu lah ukuran detail spesifikasi TV nya kenapa biar bisa wall panelnya ini biar wall panelnya ini bisa rapat bisa fit kayak gini dan ini coloknya juga pasti di belakangnya nih ada permainan warna di wall panelnya putih hitam terus bawahnya sini juga ada credenza nya dan ada laci-lacinya tempatnya buat naruh storage storage ini juga di oh kalau yang disini feelingnya sama nih sama area tangganya dibikin sama betul ya temen-temen kalau perhatiin depannya kalau dari jauh dia kayak seolah-olah floating padahal ini ada rangkanya di bawah sini emang floating ya konsepnya oh terus ada ambient slide nya lagi kayak melayang gitu loh keren ya dan disini adalah area walk-in closet juga vanity table satu yang paling gue suka dari si vanity table nya adalah cermin yang full dari bawah sini dari meja ini sampai atas dan dikelilingin ada lampu LED nya yang ngebentuk frame kayak gini ini pasti custom sih dan disininya ada area walk-in closet yang didesain floor to ceiling ini ada yang di area sini ini juga dibikin model kayak gini ini buat naruh jam-jam tangan lah ya jam tangan-jam tangan gitu bisa terus kita membuat kayak gini itu harus disesuaikan sama kebutuhan kita oke butuhnya apa aja kita bilang ke vendornya kalau bisa kita oret-oret dulu tuh oh termasuk untuk ketinggian ini ya misal disini kan ada baju yang digantung kalau kamu kan butuhnya kan pasti beda ada yang untuk gamis lah yang apa ada untuk tunik, baju itu kan panjang-panjang jadi harus diukur tuh berapa untuk ketinggiannya gak bisa cuma ini 1 meter kayaknya nih gak bisa oke 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 ini dia pakai kaca riband dan di dalamnya juga ada light stripnya cakep banget oh ini baju cowok semua berarti ini walk-in closet kudung boleh oke terus kita ke unsuit master bathroom kenapa unsuit? karena disini ada yang spesial dia pakai bathtub ini khusus untuk yang di master bathroomnya ya dia udah dapet bathtub kayak gini bathtub kayak gini juga mantep banget ya ini bakalan luas sih kalau habis pulang kerja gitu kan nyantai di bathtub air anget ketiduran dong kan di pojok situ ada apa tuh? ini ada jendela kaca es yang kelihatan dari luar ini sebenernya sama ya dindingnya lantainya juga pakenya homojenis style semua warnanya sama mirip-mirip motif marmer gitu ini juga ada geret-geretnya lagi geret-geret tuh ya makanya geret-geret di sini dan ini juga pakai showernya yang istimewa nih dia ada head showernya di atas ada hand showernya ini shower-shower kayak gini mahal nih biasanya oke dan dia disekat pakai tempered glass jadi terpisah area basahnya bener-bener terpisah gak nyampur ke area situ kamu tuker posisi dulu oke di posisi sebaliknya ada di posisi sebaliknya di sini ada his and her sink jadi karena ini unsuit master bathroom makanya sinknya pun ada dua jadi ketika si suami di sebelah kiri gitu kan gak usah gigi aku di sebelah kiri kamu di sebelah kanan biasanya kalau sebelah kiri itu yang muruk ya kanan yang baik oh gitu ya sih terus ini sama nih ada cerminnya full full coy cerminnya coy dari ujung ke ujung sampai atas ke sini ini juga dia pakai marmer juga countertopnya keren bawahnya pun juga ada lacinya nih light stripnya cuma agak gedip-gedip ya eh cerminnya sampai bawah juga kan wow gak cuma sampai atas kelihatan lagi sepatu sepatunya dia nih ya udah selesai di master bedroom saatnya kita ke lantai paling atas yaitu roof deck ini juga light strip yang di anak tangganya juga sampai atas sini juga keren ya kita ke roof deck wiii ini mantep banget sih wow ini salah satu area yang menurut gue bisa kita optimalkan mungkin untuk barbekuan untuk santai-santai di atas untuk menikmati pemandangan cuma emang saat ini pemandangannya masih ini ya ngeratain tanah ya ngeratain tanah ya ngeratain tanah buat kafe-kafe rumahnya kalau ternyata silat sawang ini progres pembangunannya kelihatan oh oh dibangun tuh itu lagi nanem kayaknya nanem fondasi mini file nya dan ini balik lagi ke bus kamu mau nge-sewut apa? gak apa-apa? ngasih bawa jalannya nih kelihatan kalau dari atas tuh gede banget terus kalau ke bawah ini tuh ada side garden yang tadi ada polangnya terus nyambung waaah 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 puas banget gila banget ya lahan 400 meter nih gila puas banget sih ini tapi gak harus yang ini sih sekarang pikirannya banyak ya kayak yang tadi udah kita mention oke kita bahas dari roof deck nya ini dan ini juga kelihatan ya temen-temen ini list plank yang tadi gue mention di awal gede banget list plank nya ada tali airnya gini dan notice gak kalau ini di bagian bawahnya ada rangka besinya dan ini tuh dipakai untuk mensupport light strip nih dipakai untuk mensupport light strip nih ini kalau malam dinyalain cakep banget konbudnya juga kelihatan ini yang genteng bitumen tadi ya temen-temen ya warna hitam tuh bisa landai kayak gini gak harus curam banget terus bagian atas situnya kelihatan ada pinguin kenapa semua water thorn rata-rata mereknya pinguin ya iya yang terkenal iya jadi water thorn nya di atas paling atas situ dan ini dinding luarnya nih kalau yang dinding yang ke bangunan mau masuk rumahnya gak dikamprot tapi kalau yang di sekitarnya dikamprot warna putih biar ada aksen ya biar ada aksennya luas sih ini bawahnya juga pakai conewood conewood itu juga tahan air makanya ditaruh di atas gini bisa cuma mungkin temen-temen akan mikir ini terus kalau hujan gimana jangan khawatir ini tuh dibawahnya ada rangkanya dan pasti dibikin ada kemiringannya salah satunya mungkin ada spot floor drain nya biasanya gak satu doang sih ya ada ada beberapa lah ya biar gak banjir di atas tapi ini juga kalau misalnya malam-malam ada cahayanya nih kita terlihat ya temen-temen eh terdengar suaranya nanem nanem ini pile nanem fondasi siapa mau beli rumah disini aku siapa aku cuma mungkin kalau udah kita pakai dipasangkan opi ya biar gak terlalu panas yuk habis kita nge-review rumahnya secara lengkap kita diajak juga muter-muter ngelihat lokasi silaet sawangan dan ternyata ijo-ijo banget disini apalagi kalau pagi-pagi itu campur dengan kabut-kabut yang adem disini juga mau dibangun rumah yang posisinya berada di pinggir sungai terus akan dijual juga kaveling-kaveling yang berukuran besar-besar 200 meter 300 meter 400 meter bahkan kayaknya sampai 500 meter persegi juga ada sih terus kita juga diajak ngelihat clubhouse nya yang enak banget ini view nya danau dan padang rumput hijau yang luas banget wah enak ya punya rumah disini nih oke kita bahas yuk detail fasilitas dan harga rumahnya oke temen-temen akhirnya kita udah selesai nih explore rumah tipe portico di klaster Tilia Silaet Sawangan nah untuk rumahnya tuh di tipe portico ini harganya start dari 2,5 M untuk yang mana temen-temen langsung tanya aja ke salesnya ntar kita cantumin nomornya di deskripsi ya nah disini tuh lokasinya strategis banget loh temen-temen dia deket ke tol pangmulang sama tol desari terus tuh deket juga sama mal ada depart disitu terus deket sama pusat-pusat kesehatan perbelanjaan pokoknya lokasinya enak banget deh terus untuk fasilitasnya sendiri di dalam silaet sawangannya ini tuh banyak banget temen-temen macem-macem banget deh dari depan tuh ya entrance gate nya tuh kan gede banget terus ada central garden kids outdoor jungle gym ada edible garden wow ada tempat yoga nya juga ada outdoor gym nya juga ada miniatur golf nya ada jogging track nya banyak banget ya pokoknya fasilitasnya macem-macem lengkap deh pokoknya iya gak? oke temen-temen kayaknya cukup sekian deh review kita kali ini semoga menginspirasi temen-temen mungkin ada yang lagi cari-cari hunian atau lagi renov rumah buat inspirasi gitu kan bisa juga jangan lupa subscribe like, komen, dan follow instagram kita Wicak Jana dan Wicak Sound dan juga follow tiktok kita Wicak Mefta sampai ketemu lagi di video selanjutnya dodah dadah tada 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 진 ne sundom tada 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 Terima kasih.